Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syaroni mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian. Ia meminta Firly mengundurkan diri atau dipecat lewan wang lewas KPK dari jabatannya. Menurutnya, langkah Polda Metro Jaya tersebut menandakan polisi serius menangani perkara ini. Apresiasi buat kinerja kepolisian karena mungkin masyarakat menunggu pada proses perkara yang menyita penglihatan publik lah bahwa ada perkara yang belum jelas dan akhirnya tadi malam, tengah malam sudah diumumkan oleh Polda Metro dan ini bukti bahwa Republik kita pada pokoknya tidak ada yang pada posisi aman. Dan ini menunjukkan kepolisian serius menangani perkara yang dimaksud tentang pemerasan itu. Harusnya Pak Firly dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait dewas KPK selama ini kan saya agak kritik juga kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot karena menyikapi problematika yang terjadi di institusi KPK sendiri agak sedikit lambat ya. Tidak memberikan satu integritas yang kuat. Saya rasa dewas KPK juga perlu dievaluasi. Terima kasih.